Sejumlah politisi senior Partai Golkar yang tergabung dalam tim pemberakasa kebangkitan Partai Golkar kembali mendesak Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto untuk mundur dari jabatannya sebagai ketu maupun menko perekonomian. Mereka meminta Erlangga Hartarto yang diduga terlibat kasus korupsi ekspor CPO agar tidak menggunakan Partai Golkar sebagai tameng hukum. Hal ini disampaikan oleh mantan sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat konferensi pers tim pemberakasa kebangkitan Partai Golkar pada Kamis pagi. Dirinya menyarankan agar Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk fokus menyelesaikan kasus yang menjeratnya tersebut. Erlangga dinilai memiliki banyak permasalahan yang dapat membuat lemah Partai Golkar terlebih jelang perhelatan politik pemilu 2024. Sebagai politisi senior Partai Golkar, Idrus mengingatkan agar seluruh kader Partai Golkar dapat berani menegakkan kebenaran agar dapat menyelamatkan Partai Golkar dari keterpurukan. Kami juga menghimbau kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar agar sekali lagi jangan bersembunyi di balai Partai Golkar dalam rangka untuk memproteksi atau menjadikan bargaining dengan kasus yang dibugah mengkaitkan dirinya. Jangan menjual Golkar hanya sekedar memproteksi kasusnya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV.